Halo teman-teman, selamat malam Sekarang tanggal 4 Agustus ya Aku mau pakai Novitreal Yang 250 miligram Eh, mikrogram Ini Ini suntikan terakhirku Karena hari Selasa Aku E-collection Jadi ini aku pakai Jam 23.30 Sekarang sudah 23.25 5 menit lagi Jadi aku mau persiapan untuk pakai Si Novitreal Sudah aku pakai Sebentar aku ambil dulu kasanya Asas strip Ini sudah aku buka Ini pakainya sama seperti Benfola kemarin ya Cuma Ini putarannya agak beda Aku pakai dulu Aku pakai dulu Aku pakai dulu Aku buka beberapa Supaya nanti langsung Bisa langsung dipakai ya Sesudah dan Sebelum Disuntik Ini aku sudah buka 4 strip Supaya bekas tusukannya itu benar-benar dingin Tadi pagi aku pakai Benfola di sebelah kiri Itu benfola terakhir Sekarang aku pakai di sebelah kanan Ini biru-biru Ini bekas suntikan-suntikan Ini kan diputar-putar ya Hari ini disini Besok disini Terus disini lagi Balik Pokoknya sekitar sinilah Jadi Yang bekas birunya ini Aku gak iniin lagi Agak kesinian sedikit lah mungkin ya Pokoknya dia tetap Dua jari gitu Ukurannya Jadi aku mau pakai di sebelah sini Ini perutku juga sudah Jadi membesar Nah ini sudah Ya Ini aku akan putar Sampai 250 Baru nanti aku buka ininya Terus aku buat seperti Aku pakai benfola Ya Sudah sampai 250 ya Kelihatan gak Kecil sekali memang Tapi dia ini di terakhir Oke ya Aku Oles-oles lagi Damna-Mis 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 Sudah benar-benar Airnya sudah habis Baru aku lepas Pakai kasanya lagi Ini bekas birunya Masih keliatan Masih keliatan Yang disini belum ya Gak keliatan lagi Aku tempel dulu Aku tempel dulu disini Supaya dingin Nah Ini Sudah terakhir Aku pakai suntik-suntik Sebentar aku rapikan dulu Baru nanti Aku Cerita-cerita sedikit Tentang si Masa-masa suntikku ini Ini aku tutup Lagi Pennya Aku masukin disini Karena nanti ini Bekas suntik-suntikanku ini Aku kembalikan ke rumah sakit Enggak boleh dibuang sembarangan ya Ini aku bawa lagi Ke rumah sakit Nah Ini Semua sudah Step-step untuk Program Bayi tabungnya Sudah Aku lakukan Dari Tanggal Satu Tanggal Satu Juli ya Ini Schedule yang pertama Tapi ada perubahan Jadi aku dapat Schedule yang kedua lagi Nah Perubahan schedule pertama Itu Karena Di Tanggal 19 Seharusnya aku sudah mulai Suntik benfola Tapi aku Enggak suntik Selama 4 hari itu Aku Enggak suntik Sama sekali Dari tanggal 19 20 21 22 Itu Aku Enggak suntik Ya 19 20 21 22 Itu aku Enggak suntik 24 Nya juga Aku Enggak suntik Di Tanggal 23 Nya Enggak suntik Di Tanggal 24 Nya itu Harus Ke rumah sakit lagi Untuk Nambil Schedule yang baru Karena mulai Tanggal 25 Itu Akan Suntik Kenapa Terlambat Karena Ada Sedikit Ini Miss Sama Masalah Untuk Kanker Family Itu ya Jadi Sempat disuruh Stop Eh malah Dilanjutkan lagi Jadi Aku mulai Lanjutlah Setelah Telat 5 hari itu Lanjutlah Mulai pakai Bemfolanya Di Tanggal 25 Tanggal 25 Juli Nah Untuk si Nasal Spray Ini Nasal Yang aku Semprot Di hidung Itu Aku Pakainya 35 Kali Pagi 35 Kali Sore Sampai Tadi Terakhir Aku Pakainya Kalau Si Bemfola Aku pakai 11 Kali Itu Setiap Pagi Setelah Aku pakai Si Nasal Aku pakai Lagi Lanjut Istirahat 15 20 Menit Lanjut Pakai Si Bemfola Itu 11 Kali Aku pakai Tadi Juga Terakhir Nah Si Ovitrail Ini Baru Aku Mulai Ini Yang Pertama Dan Ini Yang Terakhir Karena Di Tanggal 6 Agustus Aku Akan E-Collection Jam 11 30 Ya Setelah Itu Mulai Pakai Green Gel Nanti Kalau Misalnya Hasil Telur Yang Di Frozen Itu Bagus Akan Ada Jadwal Untuk Embryo Transfer Karena Disini Belum Dibuat Jadwal Embryo Transfer Kenapa Karena Belum Dilihat Hasil Petik Telurnya Itu Banyak Yang Bagus Terus Kondisi Badanku Seperti Apa Jadi Tadi Aku Datang Ke Rumah Sakit Untuk Kan WSG Maksudnya Itu Katanya Telur Di Kanan Itu Bagus Telur Di Kiri Yang Kemarin Katanya Difficult Susah Untuk Dilihat Dari Hasil Kan Akhirnya Tadi Katanya Sudah Kelihatan Ukurannya Jadi Kanan Kirinya Bagus Dan Telurnya Banyak Kalau Telur Banyak Itu Aku Yakin Telur Banyak Karena Bukan Peko PCOS Jadi Telur Pasti Banyak Cuma Kecil Kecil Nah Tadi Itu Mulai Ada Ukurannya Katanya Gitu Makanya Disuruh Malam Ini Suntik Ovitreal Tadi Pesan Dokter Kalau Misalnya Setelah Suntik Ovitreal Itu Mereka Akan Pantau Kondisi Tubuh Imunku Itu Baik Sehat Terus Tidak Ada Demam Ata Flu Seperti Itu Nanti Kalau Hanya Ada Demam Ata Flu Mungkin Ada Step Step Yang Lain Tidak Tau Ya Karena Ini Pengalaman Pertamaku Untuk Bayi Tabung Jadi Aku Belum Begitu Tau Cuma Aku Baca Baca Dan Masuk Di Grup Untuk Program Bayi Tabung Ini Tapi Kan Itu Bukan Di Negara Ini Yang Aku Masuk Grup Karena Di Negara Ini Aku Belum Ketemu Apa Komunitas Untuk Bayi Tabung Jadi Aku Masih Ikut Grup Yang Ada Di Indonesia Dan Stepnya Itu Sedikit Berbeda Gitu Ya Mulai Ini Mulai Gak Nyaman Gitu Aku Sih Gak Takut Gagal Karena Ini Kan Hanya Sekedar Usaha Ya Usahaku Sebagai Manusia Yang Menentukan Juga Kan Nanti Yang Di Atas Layak Gak Aku Untuk Tahun Ini Menjadi Seorang Ibu Atau Masih Harus Menunggu Gitu Cuma Yang Aku Mulai Bikin Takut Itu Mood Aku Ini Gak Bisa Aku Lawan Tetap Swing Seperti Itu Naik Turun Ini Aja Suntik Aku Ada Sedih Sedihnya Melo Melo Teman Teman-teman Yang Sedang Atau Yang Lagi Proses Bayi Tabung Aku Ngucapin Dan Aku Doakan Semoga Kalian Berhasil Dan Happy Menjalannya Ini Aku Sudah Masuk Di Tahap Dan Sudah Melakukan Walaupun Aku Belum Tahu Akhirnya Tapi Aku Sudah Melakukan Dan Aku Kalau Ngedi Suruh Milit Lagi Waktu Kebelakang Aku Gak Pengen Seperti Sekarang Ini Mood Swing Gitu Tapi Aku Mau Ngasih Dukungan Keteman Support Supaya Kalian Harus Happy Happy Kunci Yang Paling Utama Jangan Sedih Kalau Aku Sedih Kalau Bisa Jangan Sedih Seperti Itu Itu Aja Si Yang Terima kasih Sudah Mengikuti Videoku Aku Buat Vlog Khusus Untuk IFF Ini Untuk Bayi Tabung Ini Supaya Ada Kenangan Pertagian Buat Aku Aku Sudah Pernah Kalau Aku Sudah Pernah Sampai Di Titik Ini Seperti Itu Jadi Nanti Aku Share Juga Di Youtube Aku Buat Teman Teman Yang Mau Lihat Bagaimana Waktu Aku Menjalani Step Step Tapi Ini Lebih Untuk Aku Pribadi Supaya Satu Saat Nanti Kalau Aku Pengen Atau Mau Flashback Lagi Ke Belakang Sebegini Ininya Sebegini Kuatnya Niatku Untuk Punya Ngomongan Itu Sampai Aku Melewati Tahap Bayi Tabung Jangan Lupa Bahagia Jangan Lupa Bergembira Dan Jangan Lupa Tertawa Bye Bye